selanjutnya kita akan membuat daftar ataupun list untuk pembuatan list ini bisa digunakan angkat 123 atau juga simbol seperti lingkaran kotak dan lain sebagainya di dalam html penomoran itu menggunakan order list atau tag ol dan juga menggunakan unorder list atau disingkat dengan ul jadi ada dua yaitu order list dan juga unorder list penggunaannya seperti html yang lainnya yaitu di update kalimat mana yang mau dimasukkan listnya ataupun daftarnya di kalimat itu yang di update tag html nya seperti contoh heading to yang harus dilakukan hari ini lalu tutup heading to lalu masukkan ol nya lalu masukkan list item nya masuk kalimat nya lalu tutup li buka li masuk kalimat nya tutup li buka li masuk kalimat nya tutup li lalu tutup ol kita akan langsung disini saya menggunakan editor sublims kita buka sublims nya misalnya tadi nah sebelum kita masuk lapang nya kita sub terlebih dahulu 2s lalu kita masuk latihan ke 8 html set lalu kita tag html kita enter kan lagi ehm yes itu kita masuk Untuk OL Tutup Apa yang mau kita lihat Misalnya adalah Batu Baju Setelah Pasti kita tutup Tutup OL Kita tutup Lalu kita save ulang Karena disini ada ringkaran Artinya belum ter-save ulang Kita save Oke Lalu kita buka Kembali foldernya Folder kita Latihan berapa Double klik Pada latihan 8 Lalu lihat Muncul 1,2,3,4 Pembuatan list item Pake heading itu Lalu muncul ada Satu sepatu Dua baju Tiga senda Dan layar Nah jadi Setiap lagi kita buat Angka 1,2,3 Next seterusnya Tapi cukup kita buat OL dan LI Nah Begitu juga Halnya Dengan OL Kalau tadi OL Nah selanjutnya Kita akan Coba Dengan OL OL Olnya juga sama Penggunaannya Karena Kalau An order list ini Akan menandai Setiap item Dengan simbol Kalau tadi Order list itu Angka 1,2,3 Setelah Setelah Dan Oke Kalau Aga kita ubah Kita setelah pulang Dengan akan kontrol S lalu bisa kita disini Open in Browse atau juga biarkan langsung Hai setiap tinggal di sini dia membentuk lingkaran hitam sepeda motor mobil pesawat dan lainnya yaitu untuk penggunaan OL dan juga OL nah selanjutnya Hai kita akan menggunakan definition list definition English ini berbeda dengan order list dan juga an order list yang memiliki struktur yang sama itu OL dan Google dan ditambahkan dengan LI kalau definition list atau data list memiliki struktur yang tersendiri biasanya data list ini digunakan untuk membuat daftar istilah berupa definisi seperti halnya seperti halnya dalam kamus nah contoh definition list disingkat dengan DL tag DL lalu dimasukkan DT lalu juga ada DD jadi di dalam definition list kita gunakan DD dan juga kita gunakan DT DT itu singkatan dari definition term yang digunakan untuk menampilkan istilah yang akan didefinisikan dan tag DD digunakan untuk mendefinisikan ataupun menuliskan definisi dari DT sebelumnya jadi DT digunakan untuk menampilkan istilah yang akan didefinisikan yang akan didefinisikan sedangkan DD digunakan untuk menuliskan definisi dari DT sebelumnya jadi DT terlebih dahulu untuk membuat istilahnya lalu DD untuk membuat definisi dari DD tersebut jadi DL DT baru DD jangan terbalik ya karena memang biasanya banyak yang terbalik ada yang DL DT baru DD padahal yang sebenarnya DL DT baru DD contoh adalah DL DT nya manga lalu penjelasan manga itu apa? manga merupakan kata komik dalam bahasa Jepang di luar Jepang kata tersebut digunakan khusus untuk untuk membicarakan tentang komik Jepang nah itulah penggunaan untuk DL DT dan DD untuk langsung coba oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Sebuah daftar bisa saja memiliki daftar lagi di dalam itemnya. Ada daftar, lalu daftar, lalu daftar. Biasa kan ada bab, lalu bab 1, lalu 1.1, 1.1, lalu 1.1, 1.1, 1.1.1. Seperti itu ada sub-subnya. Kita akan membuat itu dan itu yang disebut dengan mistake list ataupun list yang bersarang. Nah, kita gunakan OL, LI, lalu OL, LI, lalu tutup OL, LI, dan LI. Nah, hari ini, kita tutup heading tree-nya. Lalu kita masukkan OL-nya. Oke, lalu disitu kita buat list-nya. Oke, list-nya adalah pergi ke kampus. Lalu, LI-nya tidak perlu kita tutup terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke kampus. Kita langsung masuk ke UL. Oke, UL disini kita list-nya. Kita langsung masuk ke nomor 2-nya. Lalu, kita buat LA-nya lagi. Lalu, A4. Lalu, A4. Lalu, A4. Lalu, A4. Lalu, A4. Nah, jadi disini penggunaan gabung-gabungan ya. Jadi, tinggal dimasukkan saja list-list item yang diinginkan. Lalu, saya buatkan semuanya. Lalu, saya rasa tinggal kita setelah ulang. Ctrl-S. Lalu, disini. Dikerjakan. Jika ada pertanyaan atau tidak bisa, maka bisa masuk ke kolom komentar. Assalamualaikum.